Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabatku semua para vtubos dimanapun berada di video kali ini saya akan membahas dan menjawab sebuah pertanyaan beberapa pertanyaan sih mungkin saya akan jawab namun saya akan fokuskan disini tentang pertanyaan ini dari sepeda ptx 17 jam lalu hmm begini bank referral 4 aktif sudah cukup apa belum sebenarnya begini ya bicara soal referral kalau anda ingin naik level di timnya jadi timnya itu ingin naik level mulai dari ada bronze ada silver ada gold ada platinum ada diamond kalian syarat wajibnya itu adalah harus memiliki 20 orang referral yang sudah terverifikasi naiknya soal yang aktif nanti itu berapa itu tidak jadi masalah bisa 1 2 3 4 5 terserah yang penting nah ini ya yang penting disini tim timnya itu bisa tim exposure nya bisa sampai target karena untuk naik peringkat disini ada target target untuk tim exposure nya ya jadi semisalkan di bronze itu di target ada 20 untuk silver 200 dan seterusnya nah tim ini dari mana tim itu adalah dari member yang aktif dari member yang aktif kalau cuma 1 orang apakah mungkin ya mungkin saja entah mungkin gak ya kalau 1 orang kalau 1 orang namun dia memiliki banyak referral bisa jadi jadi 1 orang yang aktif namun dia memiliki banyak referral ya bisa jadi intinya exposure team itu adalah gabungan dari semua misi yang dibeli oleh downline kita dan downline nya downline kita jadi berapapun saja yang aktif baik itu 1,2,3,4 asalkan nanti tim exposure nya itu kalau sudah dikumpulkan sampai ke target maka itu sudah cukup namun tetap syarat utamanya adalah harus memiliki 20 orang 20 orang jadi kalau bertanya disini apakah cukup atau tidak nah ini perlu ditanyakan cukup untuk apa kalau yang dimaksud cukup 4 referral aktif itu setelah anda memiliki 20 referral kemudian yang aktif itu hanya 4 itu sangat cukup aktif mencari referral aktif mengerjakan misi aktif membeli misi juga seperti itu maka bisa saja namun tetap saya sarankan anda untuk mencari referral sebanyak mungkin karena semakin banyak referral nya maka semakin mudah untuk mencapai ke peringkat tim berikutnya seperti itu ya teman-teman terus lagi untuk beberapa pertanyaan yang muncul disini ada teman-teman yang meminta untuk membuat tutorial kalau punya 20 referral kemudian itu kapan bisa menyampe ke bintang tertentu seperti itu jadi kalau kita membahas berapa lama dengan sekian referral ini ya contohnya dari ulum 94 bikin tutorial cara mencapai bintang 1 sampai 6 dengan referral 20 dong kemarin kan sudah yang tanpa referral jadi kalau kita mau bahas dengan referral itu sulit kenapa sulit karena 20 referral itu tidak mesti ya tidak mesti dan tidak tahu mereka itu akan mengaktifkan berapa bintang apa 1 bintang apa 2 bintang apa 3 bintang apa 8 bintang apa hanya stack di bintang 1 apa bintang 2 apa bintang 3 kemudian downline kita itu apa punya referral juga apa tidak kemudian downline kita itu apa selesai misinya di apa selalu menyelesaikan misi atau tidak seperti itu jadi sangat sulit untuk memprediksi kita akan nyampe ke bintang sekian sampai sekian kalau kita itu menggunakan referral maksudnya secara hitung-hitungannya bukan secara dalam kenyataannya jadi secara hitung-hitungannya itu sangat sulit kita mau mematenkan berapa kan kita itu kalau dari referral dapat 20 orang kita dapat 5% dapat 5% dari viewpoint yang didapatkan oleh referral jadi kalau 20 orang itu menjalankan misi bintang 1 semua mereka akan dapat 0,3 coba gini aja saya hitung-hitungan aja jadi kalau mau sampai bintang 6 dengan asumsi 20 referral itu sangat sulit hitungannya sangat sulit karena referral itu kan tidak bisa diterka apakah mereka itu melaksanakan misi dan berapa misi yang mereka aktifkan berapa juga referral mereka contohnya misalkan 0,3 kali 20 ini yang didapatkan oleh referral kita kalau dikumpulkan adalah 6 nah ini masih dikali 5% berarti kita dapat 0,3 per hari dapat tambahan 0,3 per hari 0,3 per hari mungkin mungkin seperti itu ya nah kalau dapat 0,3 per hari berarti kita akan mendapatkan 0,6 yang 0,3 nya itu dari referral kita 0,3 nya lagi dari kita sendiri dari misi kita sendiri nah itu tinggal kita kalikan saja dikalikan kalau 0,6 itu kira-kira untuk nyampe 10 dibagi 0,6 kira-kira butuh 17 hari ya 17 hari dikali 0,6 itu sudah nyampe 10,2 itu sudah bisa perpanjang paket di hari ke 17 itu kalau punya 20 orang dan itu bersamaan ya jadi sangat sulit apakah bersamaan atau tidak masih banyak faktor yang perlu dibahas karena banyak variable kemungkinan yang akan terjadi kalau itu berkaitan dengan referral apakah referralnya itu bersamaan 20 orang sekaligus atau tidak apakah kita itu sekali daftar langsung dapat 20 orang di bawahnya kan kayaknya sulit kan kemudian setelah itu tidak nambah lagi sangat sulit jadi untuk menghitung berapa kira-kira lama kalau punya 20 referral untuk mencapai misi tertentu itu sangat sulit karena ini berkaitan dengan faktor eksternal bukan faktor internal karena faktor internal itu dari kita sendiri kan gampang cara ngitungnya namun kalau dari luar dari referral itu sulit karena ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dari referral kita mungkin itu aja sih penjelasan saya jadi intinya dari dua pertanyaan barusan apakah cukup untuk empat orang jadi kalau yang dimaksud cukup disitu setelah anda memiliki 20 referral itu cukup berapa saja kalau anda sudah memiliki 20 referral itu sudah sangat cukup untuk mencapai level-level tim mulai dari bronze silver gold platinum dan diamond namun kalau yang dimaksud itu apa ya untuk hanya empat orang saja untuk mencapai level-level tadi itu tidak cukup harus 20 yang aktif berapa saja itu terserah kemudian untuk menghitung dengan referral itu sulit karena banyak faktor seperti itu oke itu aja sharing kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih thanks for watching don't forget to subscribe and the last ac assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan semangat selamat 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 menikmati